Pemirsa minimarket retail saat ini banyak dijumpai di dalam kota Kuala Tungkal, bahkan terdapat di beberapa titik di dalam kota Kuala Tungkal. Hal ini pun mendapat sorotan dari anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Muhammad Zaki. Dirinya meminta kepada pemerintah kabupaten untuk memonitoring keberadaan minimarket retail tersebut agar tidak berimbas pada pedagang kecil. Menjamurnya keberadaan minimarket retail di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendapat sorotan dari anggota Komisi 3 DPRD Tanjung Jabung Barat, Muhammad Zaki. Menurutnya, bukan tidak menerima keberadaan minimarket retail di dalam kota Kuala Tungkal, akan tetapi hal ini harus dipikirkan dari sisi negatifnya. Jika suatu saat pedagang kecil menjadi imbas, seperti toko mereka menjadi sepi pembeli. Dengan demikian, ia berharap pemerintah kabupaten untuk dapat menyikapi keberadaan minimarket retail tersebut. Dirinya juga meminta kepada pihak pemerintah kabupaten untuk tidak lengah terhadap hal ini, dan diminta untuk tetap mengawasi serta mengevaluasi keberadaan minimarket retail yang telah menjamur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhusus di dalam kota Kuala Tungkal. Dan Indomart yang ada, justru tidak membawa keberkahan kawan-kawan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Kalau memang sebatas untuk memancing daripada ekonomi itu tumbuh di sini, tidak ada masalah. Tapi kalau semakin laut, justru toko-toko kelontong kita, toko-toko kecil dampak positifnya tidak ada, digaji lagi lah bagaimana ini. Kalau memang itu peraturan pusat yang tidak ada batasnya, surati memang pemerintah pusat. Karena memang di daerah kita ini harus ada kebijakan-kebijakan daerah yang bisa kita sampaikan kepada Presiden, agar nanti diteruskan ke BKP Pusat untuk segera ditindaklanjuti. Zaki menambahkan, untuk model membuka minimarket retail juga dalam kategori resiko rendah. Sebab dari segi tempat, ruko mereka disewa dan barang-barang pokok pun didatangi langsung dari distributor dan supplier agen. Namun pihaknya juga tetap meminta Pemkab untuk tetap menyikapi usaha retail yang tengah menjamur di Kabupaten Tanjung Cabung Barat ini. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.